Intro Halo guys, selamat datang di channel Ajiyo Pada video kemarin, kita sudah membahas tentang 7 Dead Generals Digimon yang merupakan villain group pada anime Digimon Crosswords Kemudian, pada video F. Omega Agumon di Digimon Adventure 2020 pun kita tahu bahwa Agumon, Draxinka menjadi Mugen Ramon atau Machine Ramon dalam demikian Inggris yang merupakan salah satu Digimon yang masuk dalam group villain juga Pada anime, Digimon Adventure original dengan nama Dragmasters Berhubung minggu depan akan ada pertarungan dengan Mugen Ramon Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang Mugen Ramon dan Digimon yang masuk dalam group Dragmasters Sebelum memulai pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video lainnya Selamat menyaksikan Dragmasters merupakan group yang terdiri dari 4 Digimon berlevel mega di anime Digimon Adventure yang merupakan perpanjangan tangan dari Apokalimon Dengan perginya anak-anak yang terpilih ke dunia nyata Dragmasters mengambil ahli dunia digital dan membuat banyak perubahan serta menjadikan sebuah spiral mountain Dengan perginya anak-anak yang terpilih ke dunia nyata Dragmasters mengambil ahli dunia digital dan membuat banyak perubahan serta menjadikannya sebagai spiral mountain agar mempemudah mereka dalam menguasainya Setelah bertarung melawan Phenom Phenomen Digimon barulah anak-anak yang terpilih datang kembali ke dunia digital dan berhadapan dengan mereka 1. Metal Sidramon Metal Sidramon merupakan Digimon mega beratribut data Metal Sidramon merupakan bentuk akhir dari spesies Sidramon yang tubuhnya ditulpi oleh besi kuat bernama Chrome Digizoid Alloy Tubuh besinya dapat memantulkan segala serangan Dia memiliki pergerakan kecepatan paling cepat diantara Digimon berjenis akuatik Metal Sidramon dimodelkan sebagai Digimon yang diperuntukkan pada area laut Meskipun demikian, dia juga dapat bergerak di darat, bahkan di udara Dia dapat memerintah Digimon berfamili deep saver selainnya seperti Hang Yomon dan Anomalokarimon Bagi kalian yang mungkin belum tahu tentang family penjelasannya sudah saya buat ya pada konten sebelumnya Di anime Digimon Adventure, Metal Sidramon muncul pertama kali pada episode ke-40 bersama dengan anggota Dark Masters lainnya dan berhadapan dengan anak-anak yang terpilih Selain itu, dia juga menjadi Dark Masters pertama yang berhadapan secara sendiri melawan mereka Dia bahkan harus berhadapan dengan rekan deep saver-nya, yakni Wemon karena Wemon mencoba melindungi anak-anak yang terpilih serta Metal Sidramon pun membunuhnya Meskipun tubuh Metal Sidramon terbalut besi krom digizoid alloy Namun, dia dikalahkan oleh Draymond Killer milik War Gremont dengan serangan Brave Tornado miliknya di episode ke-42 Metal Sidramon memiliki serangan yang bernama Ultimate Scream yaitu menembakkan energi besar dari meriam yang terdapat pada hidungnya Metal Sidramon memiliki X-Antibody dan berevolusi menjadi Giga Sidramon Metal Sidramon berhasil berevolusi menjadi bentuk ini dan kini dia memiliki pergerakan yang cepat serta kekuatan lebih dari sebelumnya dan dapat digunakan untuk mematamatai musuh dari bawah laut 2. Pinokimon Pinokimon atau Puppetmon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon Mega beratribut virus Tubuh Pinokimon terbuat dari kayu cerimon yang dikutuk dan dia menjadi Digimon Mega berjenis boneka Diduga Pinokimon dibuat oleh seorang hacker jahat dan dibangun menggunakan data dari cerimon Dia memiliki penampilan seperti marionet dan dapat berirak sesuai dengan kemauannya sendiri Kepribadiannya sangat buruk dan suka mengacau serta mempermainkan Digimon menggunakan kemampuannya Dia memiliki senjata berupa perpaduan antara palu dengan peluru senjata pistol revolver yang dapat digunakan untuk memukul maupun menembakkan peluru dari pistol revolver Selain itu, dia juga memiliki wood cross yang terdapat pada punggungnya dan dapat dilemparkan seperti boomerang Di anime Digimon Adventure, Pinokimon muncul pertama kali pada episode ke-40 bersama dengan anggota drug master selainnya dan berhadapan dengan anak-anak yang terpilih Dia dapat mengendalikan mereka menggunakan tali layaknya boneka baik Digimon maupun manusia Dia dapat memerintah Digimon berjenis tanaman dan mengendalikan hutan melalui rumah yang dia buat Dia menunjukkan ketertarikan ke Takeru yang menjadi anak laki-laki paling muda diantara anak-anak yang terpilih dan mengajaknya dalam berbagai permainan Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Metal Garurumon di episode ke-47 Pinokimon memiliki serangan yang bernama Bullet Hammer yaitu menembakkan peluru dari senjatanya 3. Mugen Dramon Mugen Dramon atau Machine Dramon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon Mega beratribut Virus Mugen Dramon memiliki tubuh 100% terdiri dari besi Dia dibuat dari penggabungan berbagai bagian dari Digimon berjenis Cyborg dan dikatakan bahwa semua Cyborg Digimon yang diproduksi sampai saat ini kebanyakan prototipe untuk melengkapi Mugen Dramon Kekuatannya berada pada level yang dapat menindas Digimon lain Dia memiliki kecerdasan yang tidak tertandingi Namun, dia tetaplah merupakan Digimon rakitan yang tidak memiliki keinginan sendiri Karenanya seseorang menanamkan program jahat pada Digicore yang terdapat pada pusat tubuhnya dan dia memiliki kekuatan tak terbatas dari rasa kedengkian Selain itu, Mugen Dramon juga dikatakan dapat berevolusi menjadi Millenniumon ketika digabungkan dengan data dari beberapa Digimon kuat seperti Kimeramon Di anime Digimon Adventure, Mugen Dramon muncul pertama kali pada episode ke-40 bersama dengan anggota Drag Master selainnya dan berhadapan dengan anak-anak yang terpilih Dia memimpin pasukan berfamili Metal Empire untuk menyerang anak-anak yang terpilih seperti dari Hagurumon, Tank Dramon, dan lain-lain yang masuk ke wilayah dia yakni sebuah kota Pada awalnya, dia berhasil membuat Aichi dan kawan-kawan terpojok Namun, pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Dramon Killer milik Wargreymon pada episode ke-49 Mugen Dramon memiliki serangan yang bernama Mugen Cannon yaitu menembakkan gelombang energi mematikan dari kedua meria miliknya Mugen Dramon memiliki bentuk lain yakni Chaos Dramon Dia berevolusi ke bentuk ini setelah melakukan penggabungan dengan berbagai bagian dari Digimon berjenis Cyborg dan sukses lebih dari yang diharapkan Kekuatannya jauh meningkat dibandingkan saat dulu menjadi Mugen Dramon dan kini tubuhnya terbuat dari Red Digizoid yakni besi Chrome Digizoid yang ditingkatkan daya tahannya terhadap serangan dapat memantulkan serangan serta menambah kekuatan penggunanya Bahkan dengan kekuatannya ini, dia juga menjadi ketua dari grup yang bernama Crack Team Chaos Dramon memiliki serangan yang bernama Hyper Mugen Cannon yaitu menembakkan energi dari kedua meria miliknya 4. Piemon Piemon atau Pietmon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon Mega beratribut Virus Piemon memiliki penampilan aneh yang diselumuti banyak misteri Penampilan anehnya ini mirip dengan seorang badut pada sebuah sirkus Karena hal tersebut, dia memiliki kemampuan layaknya pemain sirkus seperti keterampilan meleparkan pisau, membuat api, bahkan dapat mengubah Digimon atau manusia menjadi gantungan kunci Di anime Digimon Adventure, Piemon muncul pertama kali pada episode ke-40 bersama dengan anggota Dark Masters lainnya dan berhadapan dengan anak-anak yang terpilih Dia menjadi ketua dari Dark Masters dan senang untuk melihat keadaan dari puncak Spiral Monte Dia dapat memerintah Digimon berfamili NSO seperti Lady Devimon Dengan kemampuannya, dia berhasil menyerang anak-anak yang terpilih dan mengubah mereka beserta Digimonnya menjadi gantungan kunci Namun, gantungan kunci tersebut berhasil direbut oleh Angemon yang berevolusi menjadi Holy Angemon pertama kali Dan pada akhirnya, Piemon pun kalah serta disegel dengan serangan Holy Angemon, yakni Heaven's Gate pada episode ke-52 Piemon memiliki serangan yang bernama Trump Sword Yaitu melemparkan beberapa pedang dari punggungnya ke musuh 5. Apokalimon Apokalimon merupakan Digimon Mega beratribut Unknown Apokalimon merupakan Digimon yang muncul ketika energi kegelapan dan negatif berkumpul Tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari dirinya Bahkan, Digimon ini tidak bisa dianalisa Dikatakan, dia berusaha untuk membersihkan dunia digital dan mengembalikannya ke dalam kehampaan Di anime Digimon Adventure, Apokalimon muncul pertama kali pada episode ke-53 dan menjadi musuh utama dari anime ini Serta membuat dunia digital menjadi kacau Dikatakan, eksistensi dirinya menjadi penyebab waktu di dunia digital berjalan lebih cepat daripada dunia manusia Dia bahkan membentuk Drag Masters untuk menjadi perpanjangan tangannya dalam memerintah dunia digital dengan kegelapan Dia pun berhadapan dengan Tai Chi dan kawan-kawan berhasil mengambil kekuatan evolusi mereka, keras mereka, maupun mengubah mereka menjadi data Namun, Tai Chi dan kawan-kawan pulih dan berhasil mengalahkan dia, serta mengembalikan dan menyelamatkan dunia digital maupun dunia manusia pada episode ke-54 Apokalimon memiliki serangan yang bernama Darkness Zone Yakni, mengubah lingkungan sekitarnya menjadi kegelapan dan menghilangkannya Well, itu dia guys untuk video kali ini Jangan lupa like dan share video ini apabila kalian suka Jika ada kritik, saran, atau tambahan, dapat kalian tulis di kolom komentar Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax